Prof. Ipnu, dari sejak kemarin pemeriksaan terdakwa, baik untuk Richard Eliezer di minggu lalu dan juga Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf kemarin, saya menangkap begitu tampaknya majelis hakim terutama ini ingin lebih cepat nih. Maratonnya sudah mau finish kan biasanya pelari maraton itu agak mempercepat larinya gitu. Jaksa penuntut umum sempat meminta dua minggu untuk persiapan tuntutan terhadap Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf tapi diminta untuk bisa cepat dalam satu minggu. Nah semacam ini apakah berarti nanti tuntutan, play doy, replik duplik ini juga nanti akan lebih cepat. Saya mungkin mengecualikan Richard Eliezer karena mungkin dia nanti tidak akan terlalu lama berkaitan dengan tuntutannya, tidak akan ada terlalu argumen lagi berkaitan dengan tuntutan kalau memang sudah cukup sesuai dan lain-lain. Persis seperti ketika di awal persidangan. Prof. Ipnu, tebakan Anda berkaitan dengan jalannya sidang ke depan? Ya, ini terkait dengan manajemen peradilan. Majelis Hakim dibatasi oleh waktu. Waktu yang terkait dengan upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah upaya paksa penahanan. Dan kemarin Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sudah habis. Memperpanjang ya? Memperpanjang, ini perpanjang lagi. Oleh karena itu mau tidak mau terhadap pembuktian tidak seperti yang kita bayangkan tadi, bulat. Motifnya kena, pelakunya yang masih teka-teki juga terbuka, enggak mungkin. Unsur-unsur itu yang penting bahwa kewajiban pengadilan negeri adalah mengadili, menyidangkan, dan memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Idealnya bulat. Karena nanti, ini Mas Bayu, seandainya nanti karena waktu sudah habis, mau tidak mau hakim harus memutus. Kalau tidak, para terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Masih ada evaluasi kembali. Yaitu adalah majelis banding. Judek faksi. Jadi judek faksi itu adalah suatu peradilan ulangan. Yang dimana ketika di dalam peradilan pertama yang kita lihat hari ini, belum maksimal, atau memang ada bukti-bukti yang muncul di dalam suatu persidangan. Nah, disitulah ada peradilan banding. Peradilan banding itu ulang. Makanya judek faksi. Peradilan fakta. Idealnya, fakta yang ada di persidangan pertama, diuji kembali di dalam peradilan banding. Itu teorinya. Tapi praktiknya nanti Pak Martin yang bisa menjawab itu. Oleh karena itu nanti, itu sudah jelas itu nanti. Makanya mau tidak mau berjalan cepat, kalau bisa, 30 hari pertama itu sudah ada putusan. Karena jangan sampai 30 hari kedua. Karena kita berbatas pada asas cepat. Ini suatu peradilan yang dalam pertanian peti yang luar biasa, Mas Bayu. Saya kira dalam satu tahun ini, kayaknya baru kali ini yang sampai peradilan istimewa ini, pasal 29, yang dulu kasus kopi itu juga sama. Nah, ini mengulang kembali. Nah, oleh kalian itu, mau tidak mau, saya lihat hakim bekerja cepat, datuk ketat, sehingga tugas mereka sebagai majelis adalah mendapatkan suatu apresiasi, bahwa peradilan ini selesai, dengan rumusan yang tepat, dengan putusan, masalah diterima atau tidak, perdebatan itu nomor dua. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, oke. Bung Martin, Anda punya juga, kalau saya bilang itu semacam tebakan lah, begitu berkaitan dengan rangkaian jalannya sidang. Kalau saya itu kan menebak, ini nanti mungkin Richard Eliezer, tidak akan terlalu bertele-tele dengan tuntutan, kalau memang sudah cukup sesuai, begitu. Sementara terdakwa yang lain, mungkin akan menjalani semuanya itu. Pledoy, replik-dupliknya, dan lain-lain. Bung Martin? Ya, kalau Richard Eliezer, saya lihat begini ya, Mas Bayu. Karena Pledoy itu kan bagian paling penting ya, pasca pembuktian ya. Kenapa paling penting? Karena disitulah seluruh kesimpulan-kesimpulan, dan dalam suatu bentuk pembelaan, dirumuskan ataupun diformulasikan, baik oleh terdakwa sendiri, ataupun melalui penasihat hukumnya. Jadi kalau Pledoy, saya pikir itu pasti akan dibuat, dan pasti akan diajukan. Dan kalau tidak diajukan, menurut saya itu kekeliruan yang fatal. Nah, namun nanti mungkin untuk mempersempit waktu, dan supaya azasnya itu bisa tergenapi, sederhana cepat dan biaya ringan, mungkin ya, kalau saya lihat dari penilaian saya, apabila dalam Pledoy-nya itu nanti penasihat hukum lebih banyak sependapatnya dengan tuntutan jaksa, maka pada saat replik, mungkin jaksa hanya akan bertahan kepada tuntutannya. Ataupun pada saat nanti ada poin-poin penting yang mungkin akan diambil, ya dalam jawaban replik itu justru positif. Sebaliknya, ketika duplik, penasihat hukum lebih banyak sepakatnya dengan apa yang disimpulkan oleh jaksa, maka mungkin saja bahwa jawabannya itu hanya lisan. Tapi, kalau ya kalau tuntutannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para penasihat hukum, maka Pledoy-nya pun pasti akan, jawabannya akan panjang. Dan ketika di Pledoy dan tidak dipertimbangkan oleh jaksa terhadap umum, maka dupliknya juga akan panjang. Itu wajib, Pas Bayu. Kalau enggak, ya kita tidak memberikan bantuan ataupun pembelahan hukum yang optimal bagi kebunan kita. Nah, kalau untuk terdakwa yang lain, saya pikir mereka akan all out. Kenapa? Karena ya sudah hampir pasti bahwa jaksa itu akan menuntut dengan pasal 340. Orang mana yang mau dihukumati? Demikian, terima kasih. Ya, artinya semua tahapan ini kemungkinan besar berarti akan dilewati, tidak akan ada yang dilepas, ditinggalkan sedemikian rupa, semua akan diajukan. Dari setiap sisi jaksa penuntut umum dengan tuntutannya, kemudian penasihat hukum dengan Pledoy-nya dan lain-lain. Nah, dari sisi waktu, menurut Anda, Bung Martin, dengan pengalaman Anda sebagai praktisi juga, waktu ini masih cukup untuk berapa ini? 5 orang terdakwa ya, Bung Martin? Sangat cukup. Kan kemarin kita lihat perpanjangannya tanggal 6 ya. Berarti kalau kita hitung 60 hari, itu akan jatuh di tanggal 7 Maret, kalau enggak salah. Karena Februari kan hanya 28 tanggal ya. Nah, berarti di 7 Maret. Saya pikir waktu itu sangat lebih dari cukup ya, untuk memeriksa sampai dengan putusan. Taruh aja nih, tuntutan 2 minggu. Ya, Pledoy 2 minggu, berarti kan 4 minggu. Habis itu replik-duplik seminggu-seminggu, berarti 6 minggu. Putusan 2 minggu, 8 minggu. Itu masih ada spare waktu. Nanti ketika setelah selesai putusan, saya pikir untuk supaya jangan bebas ya, pada saat putusan langsung diaksa banding. Biasa itu Mas Bayu. Supaya nanti kewenangan untuk menahan itu beralih ke pengadilan tinggi ya. Demikian, terima kasih. Baik, oke. Terbayang cukup sekarang. Karena ini juga Prof. Ipnu, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kapan sih selesainya? Kira-kira begitu. Tapi ini kita sudah coba gambarkan bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan sebentar lagi terjadi di peradilan dengan sudah pemeriksaan masing-masing terdakwa ini. Anda setuju bahwa ini akan cukup waktu dan ini akan bisa selesai sedemikian rupa di dalam persidangan kali ini? Jadi ini sudah mendekati finish? Prof. Ipnu. Ya, Mas Bayu. Cukup waktu. Karena ini ke depan sudah tidak melibatkan pihak tiga. Saksi-saksi pemeriksaan. Tidak, tapi adalah tergantung kesiapan dari penuntut umum membuat retut, kesiapan dari penasihat hukum membuat pembelaan, siapan dari penuntut umum terkait replik, demikian juga dupliknya. Di sinilah sekarang tergantung bagaimana mengkoordinir para penegak hukum. Baik itu penuntut umum, baik itu penasihat hukum, hakim mempersiapkan. Hari ini sudah mempersiapkan. Kira-kira-kira kisi-kisi apa yang akan disampaikan dalam penuntutnya, demikian juga kisi-kisi apa yang disampaikan dalam pembelaannya, demikian juga hakim. Saya kira sudah melihat all out dari awal. Itu sudah melihat gambaran kira-kira mana yang terbukti, mana yang bedanya berat, mana yang bedanya ringan. Begitu, Mas Bayu. Ya, jadi sebetulnya semua gambaran apa yang harus dilakukannya sudah tergambar, tinggal kemudian dilakukan dalam bentuk tertulis bayangan saya untuk kemudian nanti dibacakan dengan segala pertimbangan hukumnya seperti yang pernah kita dengarkan juga di persidangan yang lain. Oke, saya akan berpindah ke topik yang lain tetapi masih berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Ferdisam.